Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, selamat datang di channel Tanya Kisah Muslim Dalam Islam, menjaga privasi dan kehormatan orang lain adalah bagian dari ajaran adab yang sangat penting Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas 5 jenis mengintip yang dilarang dalam Islam Islam sangat menjaga kehormatan dan privasi setiap orang Bahkan, menganggap pelanggaran terhadap privasi sebagai hal yang serius Mengintip atau mencari tahu urusan pribadi orang lain secara diam-diam adalah tindakan yang bisa menimbulkan kerugian dan dosa Yuk kita simak jenis-jenis mengintip yang dilarang dalam Islam dan kenapa kita harus menjauhinya Pertama, mengintip kehidupan pribadi orang lain di rumahnya Mengintip kehidupan pribadi orang lain di rumahnya adalah tindakan yang sangat dilarang dalam Islam Rumah adalah tempat yang seharusnya aman dan bebas dari gangguan Ketika seseorang mengintip atau mencoba mengetahui apa yang terjadi di dalam rumah orang lain tanpa izin Itu dianggap pelanggaran terhadap kehormatan dan privasi Kedua, mengintip perbincangan rahasia orang lain Mengintip atau mendengarkan percakapan rahasia orang lain tanpa izin adalah tindakan yang juga dilarang dalam Islam Islam mengajarkan untuk tidak mencari-cari kesalahan orang lain atau mendengarkan urusan yang tidak ada kaitannya dengan kita Mendengarkan percakapan yang tidak diperluntukkan bagi kita adalah bentuk pelanggaran privasi Ketiga, mengintip atau mematamatai orang di media sosial Di era digital, mengintip atau mematamatai orang lain di media sosial juga dianggap melanggar batasan privasi Jika kita mencari-cari informasi atau mematamatai kehidupan pribadi seorang di media sosial tanpa tujuan yang jelas Itu bisa menjadi perbuatan sia-sia yang tidak disukai Allah Mengawasi setiap gerak dari orang lain di media sosial dengan niat buruk Atau sekedar memuaskan terasa yang tahu adalah tindakan yang tidak dianjurkan dalam Islam Keempat, mengintip aib atau kekurangan orang lain Salah satu bentuk mengintip yang dilarang adalah mencari-cari aib atau kekurangan orang lain Setiap orang memiliki kekurangan Islam melarang kita untuk berfokus pada aib orang lain Bahkan, kita dianjurkan untuk menutupi aib sesama muslim Bukan malah membukanya Mengintip aib orang lain dapat merusak persaudaraan dan menimbulkan fitnah Kelima, mengintip aktivitas orang di tempat ibadah Mengamati atau mengintip orang lain saat beribadah dengan niat mencari-cari kesalahan atau kelebihan adalah perbuatan yang dilarang Setiap orang berhak untuk beribadah dengan tenang tanpa merasa diawasi Tempat ibadah adalah tempat yang suci dan di dalamnya kita tidak boleh fokus kepada orang lain Melainkan hanya kepada Allah SWT Itulah lima jenis mengintip yang dilarang dalam Islam Sebagai umat muslim, kita harus selalu menjaga kehormatan dan privasi orang lain Serta menghindari sikap ingin tahu yang berlebihan terhadap urusan pribadi orang lain Menjaga adab dan menghormati privasi adalah bagian dari ahlat mulia yang diajarkan oleh Islam Semoga informasi ini bermanfaat dan dapat menambah pemahaman kita tentang pentingnya menjaga privasi dalam Islam Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Agar channel ini bisa terus memberikan konten Islam yang bermanfaat lainnya Sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh